Intro Fahri Hussaini yang ditunjuk menangani timnas Indonesia U16 oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI nampaknya sudah mendapatkan lampu hijau dari tempat perusahaannya bekerja ya ini PT Pupukal Tim Pasalnya diungkapkan oleh mantan kapten tim nasional ini bahwa dirinya akan bertandang ke Jakarta pada pekan ini mengingat akan ada pertemuan penting dengan petinggi PSSI di bawah pimpinan Edi Rahmayadi kena membahas kejelasan penugasan dirinya yang menyangkut hak dan kewajibannya serta program untuk mengawal skuad Belia Garuda di kualifikasi Piala Asia U16 pada 16 hingga 24 September 2017 mendatang Rencananya jurutaktik asal Loksema WAC ini akan bertolak ke Jakarta pada Rabu 8 Februari dan akan ikut rapat internal bersama PSSI pada Kamis 9 Februari Ya rencana undangan PSSI yang saya terima kemarin itu hari Kamis ya hari Kamis tanggal 9 jam 10 di kantor PSSI saya diagendakan pertemuan dengan mereka Ya yang pasti di pertemuan itu kan ada hal-hal penting yang harus dibicarakan terkait dengan penugasan saya kemudian harus jelas juga di pertemuan itu hak dan kewajiban saya kemudian nanti prosedurnya di PT Pupuk Kaltim juga seperti apa Saat disinggung mengenai statusnya sebagai karyawan PKT Fahri mengatakan bahwa pada prinsipnya ia mendapatkan dukungan dari perusahaan mengingat apa yang ia jalankan merupakan tugas negara Meski begitu ia tetap mengikuti dan memperhatikan prosedur perusahaan Kalau PKT saya sudah kemarin sudah ketemu seksper juga ya Pak Kecilok Ya prinsipnya memang beliau mendukung karena ini juga tugas negara Ya tapi tentu juga memperhatikan juga prosedur ya Seperti yang diwartakan sebelumnya Fahri ditunjuk sebagai pelatih Indonesia U16 setelah menyisikan kandidat lainnya dalam Kongres Tahunan PSSI yang dimantan Direktur Teknik dan Pengembangan Pemain Muda Klub Divisi 2 Liga Bahrain Al-Najma Rudy Eka Priambada Fahri sendiri bukan figur asing di timnas kelompok umur Mantan Kapten Kesebelasan Garuda era 90-an tersebut sempat membesut Indonesia U16 dan U19 sebelum dibebarkan lantaran sanksi FIFA pada 30 Mei 2015 Yulina Serul Muartakan